Intro Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu nih kepada Bapak Tom Karena sudah menerima persetujuan dari bank Nah ini sekarang tinggal tahapan terakhir untuk akad kredit Nah, intinya sih terkait dengan akad kredit Hal-hal yang harus dipastikan adalah Kesesuaian informasi dan pinjaman yang sebelumnya sudah disampaikan oleh pihak bank Atau lembaga pembiayaan itu melalui surat pemberitahuan persetujuan kredit Biasanya disebutnya SPPK Atau kalau istilah yang lebih kerennya biasanya namanya offering letter Nah, offering letter itu kan sudah jelas tuh Ada plafon kredit, jangka waktu, bunga, besar angsuran Dan ada syarat-syarat khusus dan kondisi-kondisi lainnya Nah, yang paling penting dipastikan adalah Pada saat akad kredit Ya itu memang sudah sesuai dengan apa yang sudah ditawarkan sebelumnya Karena kembali lagi pada saat pihak bank memberikan persetujuan Melalui surat pemberitahuan persetujuan kredit tersebut SPPK atau offering letter itu Bapak Tom kan sudah mempelajarinya terlebih dahulu Dan setelah menimbang-nimbang berbagai faktor Akhirnya Bapak Tom sudah menyetujui hal tersebut Maka ya pada saat akad kredit pun Memang seyogianya hanya cukup mencocokkan saja hal yang sudah Bapak Tom setujui Namun ada satu hal lainnya yang penting untuk diperhatikan yaitu Ketentuan-ketentuan khusus tuh Kayak contohnya kondisi penalti pelunasan Atau deadline tanggal angsuran Jadi kalau kayak contoh sederhana lah Misalnya tanggal angsuran setiap tanggal 25 Maka bila tanggal 25 itu jatuhnya di hari libur Itu harus siapin dananya kapan Terus kalau misalnya ada denda keterlambatan Kalau misalnya kita telat nih bayar angsuran dendanya seperti apa Maupun kondisi-kondisi yang terkait dengan penyesuaian bunga Jadi hal-hal yang seperti itu sih Memang itu sepertinya hal kecil Tapi penting karena Balik lagi ya itu berkaitan dengan uang Karena diperhatikan detilnya